Ini hamba Allah itu Tuhan kita maka tugas kita yang benar adalah melayani dia bukan minta dilayani dengan tuntutan doa-doa kita. Di sini saja banyak sebagian besar hamba yang salah kaprah yang menempatkan Tuhan itu sebagai pelayan akan keinginannya, akan kebutuhannya minta ini itu ini itu dan itulah yang membuat orang akhirnya tidak bahagia. Ketaatan, kemaksiatan berbalut dengan doa, kemaksiatan berbalut dengan ketaatan yang benar adalah kita yang melayaninya, kita yang harus tahu apa yang dia maukan gitu loh kawan-kawan. Tapi balik-balik lagi karena kita ngajinya sepenggal, kita cuma minta Allah jadi zat, jadi tempat untuk mengabulkan semua harapan kita. Padahalkan alastubi rabbikum kolubala sayidna, benar kau hambaku, ya kan? Ya engkau benar Tuhanku, siapa Tuhanmu? Engkau ya Allah, berarti kita nih hamba. Makanya disebut wali Allah itu orang-orang yang dicintai Allah karena dia melayani gitu loh. Bukan hanya nabi, tapi wali Allah itu siapa yang mengambil peran untuk melayani Allah. Clear sama di sini? Nah yang kedua, punya perasaan takut ketika buat maksiat timbul perasaan berdebar. Alamak, harus ada perasaan itu. Ketika sampai hal yang paling kecil sekali kawan-kawan. Timbul perasaan takut berdebar, gelisah. Yang ketiga, dia orang yang sabar. Sholat, infak, renkar rezeki yang keempat menolak. Ada enam jurus kalau antum-antum dan kita semua ingin masuk ke surga kumpul lagi dengan orang-orang yang kita cintai. Kakek nenek, anak-anak. Nah, itu hanya satu metodologi untuk menjalani hidup dengan benar. Ada dua yang menarik itu. Kalau sholat dan infak dah biasa. Allah kasih klunya sabar dan menolak keburukan dengan kebaikan. Itu yang tidak mudah. Dan karena kesabaran itu hanya terjadi ketika ada peristiwa yang menjengkelkan kita. Sebagian hal-hal lagi hari ini dunia luar mengatakan sabar itu ada batasnya. Seolah-olah slogan itu betul, betul tak? Padahal sabar itu tidak ada batasnya. Ketika kita mengatakan sabar itu ada batasnya, maka kita sedang mengatakan pertolongan itu juga ada batasnya. Karena sabar bahan baku, pertolongan. Nah, kalau kita tak tahu peta ini, kita ingin kumpul keluarga kan enam syarat tadi tuh. Ya berarti kalau ayatnya done. Berarti kalau cuma dua syarat, tiga syarat, ya enggak bisa sepenuhnya kita ajak kumpul. Gitu loh kawan-kawan. Nah, gimana kita bisa tahu syaratnya? Kalau kita tidak mempelajari peta permainannya. Maka sekali lagi. Dan itulah yang diinginkan Allah dan Rasulnya. Dan itu juga yang saya doa dan berharap. Enggak ada lebih gitu loh. Antum hidup dengan kepahaman Quran. Otomatis kalau antum hidup dengan kepahaman Quran. Praktek Quran udah otomatis produktif. Udah otomatis kawan-kawan jadi khalifah. Udah otomatis kawan-kawan tuh berkontribusi. Udah otomatis kawan-kawan tuh punya kelapangan hati. Penuh keikhlasan. Maka sebelum sampai di level sana, yang paling penting adalah tahu dulu. Gimana kita bisa mau praktek tapi enggak tahu peta, betul? Nah, maka tahu saja tidak cukup. Harus praktek. Nah, sebelum praktek ya tahu dulu. Sebelum saya memaksa untuk menyelesaikan 30 juz. Maka akhirnya saya kayaknya harus nurunkan ekspektasi. Tidak boleh ketinggian. Nah, beberapa. Saya ini tertrigger gara-gara nanya orang. Dapat apa kajian tadi? Dapat apa kajian tadi? Karena begitu lah gaya Kiai Lukman, gaya Abayifan ngajarkan saya. Jadi saya bilang, sahabat Kiki, yang tidak boleh hilang dalam peradaban kita ini adalah nilai. Kiai Lukman tak pernah ngajarkan saya. Gini loh bro, cara branding, cara marketing, cara fundraising, cara teknis bangun masjid. Tidak pernah diajarkan teknikal. Karena yang namanya teknis selalu dinamis. Sebagai mana Rasulullah juga mengajarkan teknikal kepada kita. Tidak ada riwayat tentang teknikal. Yang diajarkan adalah nilai-nilai kehidupan. Itulah bentuknya hadis. Oke. Cerita ini, cerita itu dan an, 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 an. Sampailah yang paling bawah perawinya. Nah, itu. Tetapi saya melihat yang terjadi hari ini. Nilai-nilai itu tak sampai. Ada orang yang sudah tujuh tahun bersama saya. Saya tanya. Coba jelaskan ke saya. Ayat tentang rezeki apa? Ayat tentang ujian apa? Hehehehe. Cuman gitu ya? Hehehehe. Wajar lah akhirnya dia terjebak dan terpleset dengan maksiat gitu loh kawan-kawan. Karena Quran tak melekat di kepalanya. Nah, sekarang gimana Quran itu mau melekat kalau kita tak punya niat? Salah satu mantra yang saya lakukan ketika saya melihat Kie Luqman, ketika saya melihat Aba Irfan, saya langsung di kepala saya, I will be the next. Berarti saya sedang menyambahkan frekuensi. Gimana Quran itu sampai kepada kita kawan-kawan? Kalau kartunya M3, BTS-nya Telkomsel. Ketemu gak kira-kira? Gak ketemu. Jadi kayak gini. Saya sering nguluk cerita. Satu orang Nur Hasan saja yang bermimpi untuk punya masjid kaula muda, bisa menarik banyak energi, jadilah munzalan mubarokan. Tersebar di seluruh Indonesia. Jangan lihat saya ya. Lihat dari yang lain. Maksudnya dari sudut pandang yang lain. Satu orang bernama yang bersita-cita, pengen mesurugakan Indonesia. Nah, terjadilah terbentuk kawasan ini dan cabang-cabangnya di mana-mana gitu loh kawan-kawan. Yang antum lihat tuh, bukan teknikalnya. Teknikalnya boleh beda-beda, caranya boleh beda-beda. Tapi yang wajib sama nilai-nilai kehidupan yang semua orang bisa contek. Tinggal kopi paste, itulah yang secontek. Nah, sebelum menyontek secara surah sekian, et sekian, cara berpikir sekian, 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 sekian. Maka akhirnya hal yang paling basic adalah, ya kan, sebagaimana kita cinta dengan Quran. Hadisnya yang saya beraca kemarin tuh, Quran akan mendatangi kita. Kenapa? Karena kita cinta kepadanya, kita menyenjungnya, kita membacanya pagi dan sore. Maka challengingnya, kita sedang tanda kutip, ngeping Allah. Ya Allah, semoga Quran kau tanamkan di kepala aku, ya Allah. Kau izinkan melekat, kau izinkan keluar dari mulutku, Quran. Kau izinkan sikapku, Quran. Keputusan aku, Al-Quran. Maka sebelumnya, saya bikin challenge kan, dua minggu kemarin selesaikan 114 surah. Saya gak tahu ada yang berjuang atau belum, ya kan. Tapi ternyata, justru membuat saya sok, sayang justru bergegar dan berdebat, ternyata dorongan itu dimulai dari dapur. Ya kan. Ba' Ani dari keman B, kapan saya boleh setoran, kapan saya bisa diuji, gitu loh. Berarti kan ini, sebenarnya yang setoran sampai malah berdebat lagi. Sombat, sombat. Gak apa-apa. Yang dia, yang saat terasa terlalu bisa nyanyi, berarti bahaya sederhana frekuensi. Fakta menunjukkan. Oke, kita bantu. Bismillah, saya dengarkan, ya kan. Dan kita coba, semoga ini jadi DP ke Allah. Allah insetkan Quran kepada Bu Ani. Jadi DP di hadapan Allah. Bu Ani, bukan ngarepkan anaknya, tapi Bu Ani lah yang masangkan makota kepada orang tuanya. Oke. Silahkan, Bu Ani. Mulai dari taus. Minta mix satu lagi. Oh, udah usah mikah. Oke. Oke apa? Oh, iya, iya. Siapkan kok meja lah. Meja, meja, meja. Kan, kalau pondok-pondok pada umumnya tasmi, 30 jus. Dia ada kubro, ini dia 114 surah. Tak apa-apa. Pondok, ismu yaya, memang beda. Oke. Nah, mulai taus, mbak. Ya, baca Al-Fatihah dulu. Ya, niatkan. Langsung satu apa, dua apa, tiga runa dulu. Nanti baru kita acak, baru kita pakai pertambahan pengalian, baru pembagian, baru pakai integral nanti. Kayak Bang Incan. Sebelumnya saya aminkan dulu doa abis ya. Amin. Jadi pengen benar-benar memang menganugerahkan mahkota buat orang tua. Amin, amin, amin. Amin. Al-Fatihah, dua Al-Baqarah, tiga Ali Imran, empat Anissa, lima Al-Ma'idah, enam Al-An'am, tujuh Al-A'rof, delapan Al-Anfal, sembilan Al-Taubah, sepuluh Yunus, Sebelas Hud, se-dua belas Yusuf, tiga belas Arad, empat belas Ibrahim, lima belas Al-Hijr, enam belas Al-Nahal, tujuh belas Al-Isra, lapan belas Al-Kahfi, sembilan belas Mariam, Dua puluh Toha, dua puluh Satu Al-Ambiyak, dua puluh dua Al-Hajj, dua puluh tiga Al-Mu'minun, dua puluh empat An-Nur, dua puluh lima Al-Qurqan, dua puluh enam Asyu'ara, dua puluh tujuh Al-Namal, dua puluh tujuh Al-Namal, dua puluh lapan Al-Kosos, dua puluh sembilan Al-Ankabut, tiga puluh Arum, Tiga puluh satu Luqman, tiga puluh dua Asajadah, tiga puluh tiga Al-Azab, tiga puluh empat Sabah, tiga puluh lima Fatir, tiga puluh enam Yasin, tiga puluh tujuh Asofat, tiga puluh delapan Sod, tiga puluh sembilan Azumar, empat puluh Ghofir, empat puluh satu Fusilat, empat puluh dua Asuroh, empat puluh tiga Surah empat puluh tiga Az-Zukhruf, empat puluh empat Aduhon, empat puluh lima Al-Jaziyah, empat puluh enam Al-Ahqof, empat puluh tujuh Muhammad, empat puluh delapan Al-Fad, empat puluh sembilan Al-Hujurat, lima puluh Kof, lima puluh satu Azariyad, lima puluh dua Atur, lima puluh tiga Al-Najem, lima puluh empat Al-Qadr, lima puluh Al-Komar, lima puluh lima Ar-Rahman, lima puluh enam Al-Waqi'ah, lima puluh tujuh Al-Hadid, lima puluh delapan Al-Mujadilah, lima puluh sembilan Al-Tahri'ah, al-Hashr, lima puluh Al-Mumtahana, lima puluh satu Sof, lima puluh dua Al-Jumu'ah, lima puluh tiga At-Tagobun Golongan manusia, ada tiga Satu, lima, kedua Kafir, ketiga Enam puluh tiga Orang yang lisannya beda hatinya beda Al-Munafikun Enam puluh tiga Al-Munafikun Enam puluh empat Enam puluh Enam puluh Enam puluh Enam puluh Enam puluh Enam puluh tiga Al-Munafikun Enam puluh empat At-Tagobun Enam puluh lima At-Tolak Enam puluh enam Enam puluh enam At-Tahrim Enam puluh tujuh Al-Muluk Enam puluh delapan Al-Qolam Enam puluh sembilan Al-Haqqah Enam tujuh puluh Al-Ma'arij Enam puluh satu Nuh Enam puluh dua Enam puluh tiga Al-Muzamil Tujuh puluh empat Al-Mudasir Tujuh puluh lima Al-Qiyamah Tujuh puluh enam Al-Insan Tujuh puluh tujuh Al-Mursalat Tujuh puluh delapan Anabak Tujuh puluh sembilan An-Naziat Delapan puluh Abasa Lapan puluh satu Al-Takwir Lapan puluh dua Al-Infitor Lapan puluh tiga Al-Mutafifin Lapan puluh empat Al-Mutafifin Lapan puluh empat Al-Mutafifin Lapan puluh empat Lapan puluh tujuh Al-Aqlah Lapan puluh lapan Al-Assyr Eh Al-Atta Al-Ghaziyah Lapan puluh tujuh Lapan 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 l Hai Atakasur 103 103 al-asyur 104 104 al-kafeh salah 104 al-humazah 105 al-fil 106 106 al-ma'un 106 Quraish 107 al-ma'un 108 al-kafirun al-kausar 109 al-kafirun 110 an-nasir 111 al-lahab 112 al-ikhlas 113 al-falak 114 Masya Allah takbir Allah Allah Bu Ani nyelesaikan ini sebelumnya memang sudah pernah hafal atau waktu saya ngasih tahu kemarin mengejar nyelesaikannya waktu Abi kasih tahu itu saya paling sekitar hafal 20-25 Allah Hai jadi setelah itu apa yang membuat motivasi langsung mau mengambil misalkan mungkin Pak selama jadi saksi ya jadi memang saya dari selama di Malang itu juga keluar masuk rumah Tafet di jadi dari tadi ya pernah di Yusada Maya akhirnya mungkin karena bisnis ya kesibukan yang luar biasa akhirnya keluar pernah di Baitul Quran juga karena mungkin kesibukan dunia juga akhirnya keluar juga dan begitu terus gitu akhirnya kemarin sempat terakhir itu kepengen ditantang memang saya itu kepengen ditantang bahwa bisa bergerak atau bisa cepat itu karena tantangan memang karena benar-benar dikasih parja dikasih dotline itu insya Allah bisa optimal jadi sampai terakhir itu saya kepengen di akhir-akhir ini ya kepengen gitu minta satu santri gitu ya satu asal satu santri minta saya itu ditagih gitu sayang lagi langsung nanti minta saya ditagih mungkin ditarjet sehari itu berapa ayat gitu saya itu minta ditagih kalau ditagih itu insya Allah powerful ya insya Allah kenapa mau menyelesaikan apa yang memotivasi pengen jadi penghafal Quran sebenarnya kalau skill dunia itu banyak orang yang tahu ya bahwa Ani itu pasti ada hubungannya dengan kue gitu baik di Malang maupun di sini kalau bicara Bu Ani itu pasti bisa bikin kue tetapi yang kepengen saya punya pembeda itu pembeda itu apa ya pembeda itu benar-benar yang itulah Ani penghafal Quran Amin Ani Hafizah Quran dari 30 jus ada jus yang sudah mulai melekat atau hafal? sudah pernah ujian dulu jus 30 sudah jus 29 itu dulu hampir ujian waktu itu sudah samanya itu belum sampai ujian terus tapi sudah hafal semua tapi hilang bih terus al-anuh al-jurat itu juga sudah hafal dulu pernah jadi judulnya itu pernah-pernah semua tapi sudah hilang karena enggak dimerajaan insya Allah jus 1 itu sampai halaman berapa gitu oke yang merasih mutkin surah berapa? just berapa? kalau benar-benar mutkin belum ada ya oke enggak apa-apa baik 8 kali 2 berapa Bu Ani? 16 7 kali 4 7 kali 4 28 28 surah apa? 28 bagi 2 28 14 surah apa? ibrahim 14 tambah 5 19 Mariam 19 tambah 30 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 al-jurat al-jurat 49 kali 2 berapa ya? 98 98 setelah al-qadar tadi dia al-qadar al-asyar eh setelah al-qadar al-asyar itu 103 lam yakunil oh al-bayinah al-bayinah kan 98 kurang 50 48 apa? 48 itu saya kemarin setelah surah Muhammad oh 48 ok 48 kurang 20 28 8 al-qadar 28 kurang 20 8 al-anfal 8 tambah 3 11 hud surah apa yang menjelaskan kalau manusia itu pasti diuji sama Allah? pasti diuji ok syaratnya Allah bilang nanti kau aku pasti uji pasti akan kami uji manusia dengan sedikit ketakutan kelaparan kekurangan harta jiwa dan dua buahan ayat ke ayat ke ayat ke ayat ke ayat ke surah berapa yang menjelaskan kalau kau tolong agama Allah Allah tolong kita surah al-tolak ok kebalasan bagi orang-orang yang bertakwa ok itu bisa masuk lebih spesifiknya surah Muhammad ayat 7 nah surah berapa yang menjelaskan semua itu manusia rugi kecuali demi masa oh iya surah betul al-asyar al-asyar surah berapa yang menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan kemenangan 4 mungkin inna lil mutaqina imamah inna lil mutaqina mafaza inna lil mutaqina mafaza anak anak ayat ke anak ayat ke 31 masya Allah terus surah berapa yang menjelaskan tentang perceraian enggak tahu oh enggak tahu enggak kebayang surah berapa yang menjelaskan kewajiban suami menafkai istri enggak kebayang juga karena sudah dipenuhi wah agak beda emang ini ini alhamdulillah insyaallah tabarakallah ya kan sekali lagi Qur'an menunjukkan tidak masalah siapa usiamu siapa apa kesibukanmu ya kan macam mana posisimu tapi siapa yang punya niat dia yang dipakai Allah kawan-kawan nah semoga ini jadi DP Bu Ani dihadapan Allah untuk bisa Allah izinkan Qur'an melekat di kepalanya betul-betul menjadi ibu menjadi guru madrasah di rumah ya kan Bu Ani jadi wasilah kan kalau ayat tadi istri-istri ini kayaknya suami masuk surga ya kan Jazakallah Bu Ani sebagai hadiahnya ya kan karena jadi orang yang pertama dan ngotot minta ke saya dapat voucher perawatan di klinik senilai 1 juta rupiah nanti balik liburan langsung perawatan langsung treatment biar Pak Selama tak kenal dia oke ya makasih banyak Bu Ani apa besarnya buat kawan-kawan yang lain mungkin Bu Ani apa ya sama-sama berjuang lah pastabikul khairat insya Allah ya jadi berlomba-lomba dalam kebaikan memang benar-benar ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan itu enggak sempat mikirin yang enggak baik enggak baik insya Allah kalau kita berlomba-lomba dalam kebaikan maka kita tak sempat mikirkan yang tak baik tak baik insya Allah maka nasihat ayat atau hikmat itu bisa keluar dari lisan siapa pun Jazakallah kita doakan Bu Ani semoga Allah izinkan istiqomah dengan Al-Qurannya Allah izinkan beliau menjadi hamba yang Allah inginkan Allah izinkan beliau menjadi anak yang membawa orang tuanya masuk surga Allah takdirkan beliau menjadi istri kurota ayun buat suami beliau Allah takdirkan beliau menjadi ibu yang menjadi teladan sebagaimana hajar melahirkan Ismail anak keturunan Bu Ani menjadi ahlul Quran ahlul ibadah ahlul sedekah dan bisa berkumpul lagi di surganya Allah dan semoga jadi permulaan untuk beliau dan sekeluarga menjadi ahlul Quran menjadi sekeluarganya Allah Al-Fatiha A'udzubillahimasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatiha 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 Al-Fatiha